Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian ya Allah muliakan. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Telah kita ketahui bersama negara Palestina, khususnya di Gaza, sedang melakukan genjatan senjata. Pertempuran yang mereka dalam perjuangan di isabilillah insyaallah melawan Yahudi Israel. Tentunya semua melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Tidak bisa ditutup-tutupi. Karena memang pertama siapa yang menduduki tempat itu. Dan siapa yang lupang bahkan mengaklaim, khususnya ini adalah negaranya. Hingga tahun bertahun. Lalu apa yang terjadi? Kevoliman di sana. Penindasan di sana. Bahkan Palestina mengalami embargo di blokade. Dan ini sungguh betul-betul. Dari segi kemanusiaan saja sudah tidak masuk. Sudah tidak habis pikir. Terutama ketika kita kaitkan dengan Islam. Kita semua mengetahui tentang Syam. Syam adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah s.w.t. Bahkan Rasulullah berdoa Allahumma barik lana fi syamina Ya. Dari-dari imam Bukhari Buasanya Ya Allah berkahilah negara Syam ini Bahkan Rasulullah mengatakan Tuba li syami Tuba li syami Tuba li syami Sungguh beruntung penduduk Syam itu sungguh beruntung sekali Kemudian sahabat bertanya Dengan apa mereka beruntung itu? Al-Mala'i Ketubasitu Ajini Hataha li syami Buasanya para malaikat Membentangkan sayapnya Untuk menaungi penduduk Syam Sampai sekalian Allah Melaikan Kalau kita melihat Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 137 Yaitu dimana Kami telah pusakakan Kami telah wariskan Suatu kaum yang dulunya Memang mereka tertindas Ditindas Kita lihat Posisinya adalah Masyarikal Ardi Wa Magharib Daerah Timur Tengah Ya Dan Ahli Tafsin Mengatakan Ini adalah wilayah Syam Dan sekitarnya Lalu doanya Al-Ladhi Barak Nafi Yaitu Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkahi Tempatnya dan penduduknya Dan ini juga dikuatkan Contoh dalam Surat Al-Isra Ayat pertama Ketika disitu menjelaskan Tentang perjalanan Isra Perjalanan antara Baytul Haram Masjidil Haram Bila al-Baytul Aqsa Kemudian Alladhi Barakna Hawdah Subhanalladhi Asra Bi'abdihi Lailam Minal Masjidil Haram Bila al-Masjidil Aqsa Alladhi Barakna Hawdah Yaitu Rasulullah yang diperjalankan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Yang Masjidil Aqsa disana Adalah Barakna Hawdah Dan kita ketahui sendiri Beberapa riwayat Bahwasannya Salat di Masjidil Aqsa Perbandingannya Dengan Salat disini Itu beratus Ratus kali lipat Itu kemuliaan Daripada Posisi Aqsa Palestine Sekarang Dan Nabi-Nabi disana Dan bahkan kita ketahui Bahwasannya Nabi Isa Al-Islam Yang nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Untuk menyelamatkan Manusia di bumi ini Akan turun Di akhir zaman nanti Melalui negeri ini Mereka Padahal itu Marilah Jangan bosan-bosannya Kita untuk berdoa Untuk melihat Sampaikan kebenaran Jangan tutupi kebenaran Ajak kawan-kawan Untuk selalu Mendekat sama Allah Memang Tidak semuanya Harus turun di jalan Tetapi Jangan sampai Disini Ada keributan Atau perpecahan Tersendiri Yang malah kita sibuk Dengan perpecahan Perbedaan Perpendapat Sedangkan jelas-jelas Saudara kita Malah tertimpa Sesuatu yang Luar biasa Menyakitkannya Seperti bangunan Yang Yang saling menguatkan Antara satu Dengan yang lain Itu Kalau ada satu Sebagian yang merasakan Sakit Maka apa Yang lainnya Akan membantunya Nah Maka Dari sini Intropeksi Buat diri ini Maupun diri kita semua Biasanya Dekatlah sama Allah Langkah pertama Dekatlah sama Allah Langkah kedua Perbanyak doa Langkah ketiga Apa yang bisa kita lakukan Beritakan Saudara-saudara Dan teman kita Yang tidak mengetahui Tentang ini Agar mereka Bantu doa Kemudian Kalau kita memiliki Harta yang berlebih Bisakan kita Sisihkan Untuk mereka Insya Allah Niat kita Sudah sampai Berkontribusi Membantu Kepada mereka Walaupun hanya sedikit Ingat Memang pertolongan Hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Inilah Yang akan menjadi Hujjah kita Kaum muslimin Saudara kita demikian Apakah kita diam Apakah ada usaha kita Untuk membantu Ataukah betul-betul Kita tidak peduli Sama sekali Maka Setiap Keputusan kita Akan dipertanggungjawabkan Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Allahumma ansur Ikhwanana Al-Mujahilina Wal-Mustada'afin Fee Filistin Fee Ghazza khasah Wafee kulli makani Wazaman Wamin bulan Al-Muslimin Aamah Insya Allah Allahumma Aizzal Islam Wal-Muslimin Wa adillah Shirk Wal-Mushrikin Wadhammir Aqda Wa Aqda Al-Din Wa sallallahu Hala nabiyyina Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Wa ala alihi Wa sahbihi Wasallam Amen